4 Peserta Grup 1 Final Audition Dangdut Akademi 5 Indosiar lolos ke babak selanjutnya Salah satu yang lolos ialah Vini Janjur yang melaju ke babak selanjutnya Dangdut Akademi 5 Indosiar Vini Janjur membawakan lagu perpisahan buat 3 juri final audition Dangdut Akademi 5 Asik Goyang dan Barik Standing Ovation Vini Janjur bernama lengkap Vini Azmi ia merupakan seorang pelajar yang masih berusia 16 tahun asal Janjur Jawa Barat Peserta Dangdut Akademi 5 Indosiar ini anak dari pasangan Ilham Solihin 48 tahun dan Nina 42 tahun Ayahnya berprofesi sebagai tukang reparasi alat elektronik sementara ibunya berprofesi pedagang bakso Rumah keluarga Vini berada di RT 02 RW 05 Desa Cikangkareng Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur Diketahui Vini Cianjur dan keluarga tinggal di pelosok atau sekitar 4 jam perjalanan dari pusat kota Cianjur Bakat menyanyi Vini Azmi ternyata turun dari kedua orang tuanya Vini mengaku ayahnya pun pandai bernyanyi Majang Cianjur ini mengikuti ajang pencarian bakat Dangdut Akademi 5 untuk meneruskan perjuangan ayahnya yang suka menyanyi Dangdut Sejak SD Vini sudah senang menyanyi dia terjun ke dunia tarik suara awalnya terinspirasi dari penyanyi Lesti Kejorah Saat ini Vini berusia 13 tahun dia pernah duit bareng Lesti yang merupakan tetangga desanya Sejak saat itu Vini diarahkan untuk mengeluti dunia Dangdut Vini Azmi sering mengikuti lomba di sekolah seperti Lomba Pupu, Kawih dan Sinden Dia sering meraih juara di kecamatan, kabupaten dan provinsi Vini pun sering tampil di panggung hajatan dengan honor 250-400 ribu rupiah Saat ini Vini dirangkul perkumpulan Dangdut Cianjur Kidul bersama grup New Barata dan James Entertainment Pada ajang pencarian bakat Dangdut Akademi 5 tahun 2022 Vini menjadi peserta mewakili Cianjur Vini berhasil memikat para dewan juri dan lolos ke babak selanjutnya Setelah mendapatkan standing ovation dari para dewan juri Begitulah informasinya Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share and comment Bagi yang sudah lakukan kami doakan semoga rejekinya berkah dan terus berlimpah